9 Star Hegemon Body Arts Season 441, 8 Klon Lulus Di hadapan puluhan serangan si multan para ahli imortal, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, kali ini, ketika dia memanggil Seven Star Battle Armor, pilar cahaya yang ditembakkan ke langit telah menyusut ukurannya dibandingkan sebelumnya. Penyusutan ini membuat kekuatan Longchen semakin padat. Ketika pilar cahaya melonjak ke langit, tiga ahli imortal di depannya dikirim terbang dengan menyedihkan. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar, mengguncang bumi dan pegunungan. Lusinan serangan langsung diterbangkan oleh pilar cahaya Longchen. Beberapa dari serangan itu langsung hancur, sementara beberapa dari mereka bahkan berhasil mendekati Longchen, tetapi setelah dipukul oleh pilar cahaya, mereka seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Pada akhirnya, hanya lima serangan yang mencapai Longchen. Ada pun Longchen, dia tidak melakukan serangan balik sama sekali. Dia membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya, dan serangan itu langsung dihancurkan oleh cahaya dewa pelindungnya. Serangan puluhan ahli imortal dengan mudah diblokir oleh Longchen. Pada saat itu, ekspresi semua ahli imortal berubah. Umat manusia tidak bisa tinggal. Maka semakin sedikit alasan bagi Anda untuk tetap tinggal. Longchen memandangi para ahli imortal yang terkejut ini. Niat membunuh dingin muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa semua makhluk hidup ini menginginkan dia mati. Kalian semua bisa mati. Longchen meraung marah. Sayap kunpeng di punggungnya terbentang, dan dia menembak ke arah para ahli imortal seperti sambaran petir, seven star sword tanpa ampun menebas. Salah satu ahli imortal bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipotong menjadi dua. Kecepatan Longchen telah mencapai puncak. Bahkan para ahli imortal tidak bisa mengelak. Longchen kejam. Pedang bintang tujuh di tangan kanannya dan tombak bintang tujuh di tangan kirinya. Beberapa ahli imortal memiliki senjata imortal yang dapat memblokir salah satu serangan Longchen, tetapi mereka hanya dapat memblokir satu. Serangan kedua akan langsung merenggut nyawa mereka. Darah abadi terciprat kemana-mana. Longchen seperti dewa iblis, dengan gila-gilaan menuai nyawa para ahli imortal. Jangan berpencar. Serang bersama. Jangan biarkan dia membunuh kita satu per satu. Teriak seorang ahli imortal. Akibatnya, ahli imortal itu baru saja selesai berteriak ketika pedang Longchen menebas. Pakar imortal mengangkat senjata ilahi untuk memblokir, dan pedang bintang tujuh Longchen meledak. Adapun ahli imortal, dia memuntahkan darah dengan liar. Tombak bintang tujuh Longchen seperti taring ular beludak, menusuk ke dadanya. Tepat pada saat ini, seorang ahli imortal meraung dan menyerang, menebaskan kapak besar ke arah Longchen. Jelas, mereka dapat melihat bahwa jika mereka tidak bersatu, mereka akan dibunuh oleh Longchen. Longchen mendengus dan mengayunkan tombak tujuh jue, menghancurkan dia dan tombaknya. Tidak, pakar imortal di tombak mengeluarkan teriakan panik. Keputus asaan memenuhi matanya saat dia melihat kapak besar itu menghantam kepalanya. Ledakan, kapak raksasa tanpa ampun membelah kepalanya. Itu awalnya merupakan pukulan yang menyelamatkan jiwa, tetapi pada akhirnya, itu menjadi pukulan yang fatal. Apakah kamu meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Cibir Longchen, pakar imortal yang memegang kapak benar-benar tercengang. Adapun kata-kata Longchen, mereka marah. Mereka terlalu jahat. Aku akan habis-habisan melawanmu. Pakar imortal yang memegang kapak meraung dengan marah. Kidan darah seluruh tubuhnya meletus. Lengannya tiba-tiba menebal, dan nadinya membengkak seperti ular. Dia mengayunkan kapaknya ke Longchen. Jangan impulsif, teriak seseorang. Pakar imortal yang menggunakan kapak memiliki kekuatan ilahi bawaan. Menambah energi imortalnya, dia adalah eksistensi puncak di grup ini. Apakah mereka bisa mengalahkan Longchen atau tidak akan bergantung padanya? Weng-weng-weng. Orang-orang ini takut sesuatu akan terjadi pada prajurit kematian dengan kapak besar, jadi yang lain segera bergegas. Itu bukan karena mereka bersatu, tetapi karena mereka tahu bahwa jika ahli imortal yang memegang kapak mati, peluang mereka untuk mengalahkan Longchen akan semakin kecil. Saat ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran dari jauh sudah lupa bernapas. Apakah itu ahli klan manusia atau ahli klan alien? Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Lusinan ahli imortal dengan gugup mengepung raja dunia. Mereka semua habis-habisan, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Ketika ahli imortal yang memegang kapak menyerbu, tujuh Jue Spir Longchen tiba-tiba menghilang. Dia membuka tangannya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Bintang tujuh poin muncul di telapak tangannya. Longchen mengepalkan tinjunya. Bintang-bintang di langit meredup, dan riak meletus dari tinjunya. Tepat pada saat ini, ahli imortal yang memegang kapak menebas. Longchen mengangkat tinjunya untuk menerimanya. Melihat Longchen menyerah pada tujuh tombak Jue dan pedang tujuh Jue dan menggunakan tinjunya untuk menerima serangan yang mengerikan ini. Semua orang tercengang. Tinju Longchen menabrak senjata imortal yang menggunakan kapak. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, senjata imortal yang menggunakan kapak meledak. Tinjunya menghancurkan kapak dan menabrak kepala ahli imortal. Kepalanya meledak karena satu pukulan ini. Pada saat itu, para ahli imortal yang menyerang Longchen menghirup udara dingin, hati mereka menjadi dingin. Para ahli imortal yang telah menyerang Longchen dan berkoordinasi dengan ahli imortal yang menggunakan kapak untuk melawan Longchen tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat ini. Mereka mundur ke segala arah. Mereka lari, tak satupun dari para ahli yang hadir mengharapkan ini. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada sekelompok ahli imortal yang melawan Raja Dunia belaka. Raja Dunia ini sebenarnya melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Dari lusinan Raja Dunia, lebih dari selusin telah terbunuh begitu mereka melakukan kontak dengan Longchen. Sekarang, hanya ada 30 yang tersisa. Dan dari 30 orang itu, yang terkuat kepalanya hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Tinju Longchen tidak hanya menghancurkan kepala ahli imortal yang memegang kapak, tetapi juga menghancurkan semua kepercayaan diri mereka. Dia bukan manusia. Dia iblis. Dia monster. Semua ahli imortal memiliki pemikiran yang sama. Mereka segera melarikan diri. Saat ini, reputasi dan wajah tidak penting. Yang paling penting adalah bertahan hidup. Lebih dari 30 dari mereka melarikan diri ke berbagai arah. Mereka tahu bahwa kecepatan Longchen mengejutkan, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, tidak mungkin dia bisa mengejar begitu banyak orang sekaligus. Adapun orang-orang yang dipilih Longchen untuk dikejar, mereka pasti akan mati. Sementara Longchen mengejar mereka, yang lain akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Adapun siapa yang dikejar Longchen, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Namun, tindakan Longchen tidak terduga. Dia tidak segera mengejar mereka. Sebaliknya, dia perlahan membentuk segel tangan. Cahaya ilahi tujuh warna berputar di sekelilingnya. Pedang suci tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dalam cincin dewa di belakangnya. Sebenarnya ada puluhan ribu pedang tujuh jui. Soverein menyalakan darah, sepuluh ribu pedang terbang. Segel tangan Longchen berubah, dan puluhan ribu pedang tujuh jui ditembakkan dari cincin dewa di belakangnya, langsung menutupi dunia. Bab 4402 Cici-Ci Kekosongan itu terkoyak. Pedang tujuh jui yang tajam sepertinya telah menembus belenggu ruang dan waktu. Puluhan ribu pedang terbang bersama. Dalam sekejap, puluhan ribu garis hitam tipis terpotong antara langit dan bumi. Seluruh dunia tampaknya telah hancur. Pu, pu, pu. Tujuh pedang jui meledak, menutupi seluruh area. Meskipun para ahli alam imortal mencoba untuk melarikan diri, mereka masih tidak bisa melarikan diri dari jangkauan serangan tujuh pedang. Setelah gelombang serangan tanpa pandang bulu ini, para ahli alam imortal penuh dengan lubang. Pada saat itu, tujuh pedang absolut menghilang, dan celah di kehampaan perlahan tertutup. Tiga puluh dewa abadi yang hidup dan menendang sebelumnya sekarang menjadi mayat. Tubuh mereka perlahan melayang, dan waktu terasa melambat. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri, seolah-olah mereka berada dalam mimpi buruk. Serangan Long Chen tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Semuanya terjadi terlalu cepat, rasanya seperti sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ayah benar-benar jenius yang dikirim dari surga untuk bisa membuat gerakan seperti itu. Dibandingkan dengan ayah, aku hanya idiot. Long Chen perlahan melepaskan tangannya, menyembah di matanya. Ini adalah langkah pamungkas yang diajarkan Long Shantian padanya. Itu bisa langsung melepaskan kekuatan penuh dari darah berdaulat tujuh warna. Langkah ini akan memungkinkan dia untuk melawan tanpa rasa takut dalam pertempuran kelompok. Bahkan jika dia dalam bahaya, dia akan bisa bertahan. Itu karena darah Rainbow Sovereign adalah energi intinya, dan bisa langsung dinyalakan. Namun, itu memiliki kekurangan, dan letusan yang begitu mengerikan akan menyebabkan dampak yang sangat besar pada tubuhnya. Jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau menggunakannya. Bahkan sekarang, dia belum menggunakannya. Namun, selama pertempuran sengit dengan para ahli alam imortal ini, dia telah menemukan bahwa setelah mencapai tahap surga pertama Raja Dunia, kendali atas kekuatannya menjadi lebih besar. Itu sebabnya dia ingin menguji langkah ini. Pada akhirnya, kekuatan jurus ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Langkah mengerikan seperti itu dilepaskan hampir secara instan, membuatnya tidak mungkin untuk dilawan. Kekuatan membunuhnya bahkan lebih besar dari teratai api pemusnahan dunia. Jika Longchen dan Huolinger menggunakan teratai api penghancuran dunia dengan kekuatan penuh, kekuatannya pasti akan lebih besar. Tetapi karena teratai api penghancuran dunia, untuk melepaskan kekuatan penuhnya, diperlukan Kitab Suci Nirvana. Ini memberi pihak lain waktu untuk bersiap. Adapun gerakan ini, selama seseorang secara langsung menyulut darah makhluk tertinggi mereka, mereka akan dapat mengaktifkannya. Bahkan sebelum orang lain bisa bereaksi, mereka sudah terpukul. Jurus dengan kekuatan penghancur paling sering adalah jurus yang membuat lawan lengah, dan jurus ini kebetulan untuk mencapai hal ini. Panjang dari Longchen. Ini karena darah berdaulat Longshantian berbeda dari teknik pengapian darah orang lain. Orang lain akan terbakar perlahan, tetapi teknik yang diciptakan sendiri oleh Longshantian adalah sebuah ledakan. Itu untuk menyalakan semua kekuatan dalam sekejap, tidak memberi musuh waktu untuk bereaksi. Bahkan, itu juga tidak memberikan waktu bagi pengguna untuk pulih. Langkah ini sama berbahayanya bagi musuh-musuhnya seperti halnya baginya. Hanya dalam satu serangan ini, darah Seven Colored Sovereign miliknya hampir habis seluruhnya. Jika dia ingin menggunakannya lagi, dia membutuhkan setidaknya satu hari untuk pulih. Setelah menggunakan jurus ini, selain merasa seolah-olah tubuhnya sedang terbakar oleh api, dia hanya merasakan beberapa tarikan napas dari rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi setelah itu, dia tidak lagi merasakan apa-apa. Longchen mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Seni pengapian darah yang diciptakan sendiri oleh Longshantian sangat mendominasi. Apa yang baru saja digunakan Longchen adalah level terendahnya. Dengan kata lain, itu hanya di tingkat dasar. Setelah menggunakannya kali ini, Longchen lebih percaya diri. Di masa depan, saat wilayahnya meningkat, batas atas gerakan ini juga akan meningkat. Kekuatan gerakan ini juga akan meningkat. Longchen membuka tangannya, dan potongan mayat yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke ruang kekacauan utama. Dia melemparkan mereka ke tanah hitam. Silver Moon telah menghilang, dan tanah telah tenggelam. Kerak bumi telah berubah total. Masih ada beberapa retakan yang menakutkan di udara. Kota yang hidup itu langsung menjadi neraka. Tuan itu perkasa. Saat ini, Kiu-Kiu tiba dengan keren di kepalanya. Kiu-Kiu memiliki ekspresi mengjilat. Meskipun diketahui bahwa Longchen benar-benar kuat, ia tidak menyangka dia sekuat ini. Di dunia kultivasi, kekuatan yang kuat adalah persona terbesar. Pesona semacam itu tidak peduli ras apa itu. Yang kuat akan selalu dihormati oleh orang lain. Awalnya, Kiu-Kiu dipenuhi dengan penghinaan karena dicap dengan tanda spiritual. Tapi sekarang, rasanya ini semacam kemuliaan tertinggi. Nyatanya, rasanya bisa menjadi pelayan Longchen adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya. Berdiri di samping Longchen, rasanya tidak pernah semulia ini seumur hidupnya. Fiu! Cincin ilahi Longchen menghilang, dan lautan bintangnya menghilang. Rambutnya yang berkibar dan jubahnya yang berkibar kembali ke keadaan semula. Niat membunuh tajam Longchen menghilang, dan dia menatap keren dengan senyum hangat. Sambil memegang tangannya, dia dengan lembut berkata, selalu ada orang jahat. Selalu saja ada orang jahat yang membuat masalah. Mari kita pergi ke tempat lain untuk bermain. Hei hei, jangan takut. Melihat kakak Longchen menghukum orang jahat juga sangat menyenangkan. Jika mereka semua menghilang, banyak orang baik tidak akan dianiaya. Dunia ini juga akan menjadi jauh lebih damai. Dunia ini telah menjadi tenang dan damai. Little Hair keluar untuk bermain tidak akan senyaman sekarang, kata Little Hair sambil terkikik. Melihat keren tidak takut dan tidak menyalahkannya, Longchen merasa lega. Namun, melihat bahwa tanda keberuntungan tujuh warna keren telah ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat dilepaskan, Longchen dapat memahami mengapa dia merasa tidak enak. Dia membutuhkan tanda keberuntungan tujuh warna untuk melawan kekotoran dunia luar dan mempertahankan kemurniannya. Namun, dunia ini dipenuhi dengan barbarisme dan pembantaian. Itu penuh dengan kotoran dan lumpur. Bagaimana mungkin ada dunia yang cocok untuk kehidupan keren? Mungkinkah dia hanya bisa menjalani seluruh hidupnya di gunung belakang akademi? Tidak, ada banyak tempat suci di dunia ini. Mungkin aku bisa menciptakan tanah suci untuknya. Hati Longchen bergetar. Melihat mata lelah keren, dia punya ide. Kakak Longchen, aku agak mengantuk. Dia tiba-tiba menguap. Longchen tahu bahwa begitu banyak ahli imortal terbunuh di sini. Ketakutan dan kebencian yang mereka lepaskan sebelum kematian mereka akan sangat mempengaruhi keadaan keren. Dia dengan lembut membawanya di punggungnya. Dia memiliki senyum manis di wajahnya saat dia tertidur di punggungnya. Tatapan Longchen menyapu medan perang. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin di jiwa mereka. Kembalilah dan beritahu orang tuamu bahwa Tuan Long San telah datang. Ming Hao Tian bukan lagi Ming Hao Tian di masa lalu. Jika Anda tidak ingin mati, tenang saja. Begitu Tuan Long San menyerang, dia bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Longchen pergi dengan little keren di punggungnya. Kiu-kiu mengikuti dari belakang. Sosok mereka lenyap, meninggalkan reruntuhan Silver Moon City. Para ahli yang hadir menyaksikan saat Longchen pergi. Setelah itu, nama Guru Long San menyebar ke seluruh surga Ming Hao seperti tsunami. Bab 4403 Berdengung Longchen meninggalkan medan perang dengan sedikit hair di punggungnya. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, cahaya ilahi tujuh warna perlahan mengalir keluar dari tubuh hair kecil, menyelimuti ruang di sekitarnya. Tuan kecil sebenarnya. Ketika itu diselimuti oleh pancaran cahaya pelangi, samar-samar orang bisa melihat burung bangau menari di dalam pancaran cahaya pelangi. Kiu-kiu berseru kaget. Itu telah menebak identitas Little Hair sebelumnya, tetapi tidak pernah menebaknya. Hanya ketika Little Hair tertidur dan tidak lagi ditekan oleh Aura Ganas, pancaran ilahi pelanginya dapat terlihat yang akhirnya mengenali identitas Little Hair. Kiu-kiu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu tidak diharapkan untuk bertemu dengan binatang dewa keberuntungan yang legendaris. Tidak heran itu telah berubah begitu banyak. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Tanya Long Chen sambil berjalan. Mendengar ini, Kiu-kiu bergidik ketakutan dan buru-buru berkata, itu karena Tuan baik hati dan tidak suka bertengkar denganku. Kiu-kiu tidak berani mengatakan bahwa itu karena dia kecil menyukainya. Itu kemungkinan besar akan membangkitkan rasa jijik Long Chen dan membuatnya merasa sombong. Kamu salah. Alasan aku tidak membunuhmu adalah karena kamu belum membunuh satu manusia pun, kata Long Chen acuh tak acuh. Kiu-kiu menghela nafas lega. Meski membenci umat manusia, ia belum pernah membunuh ahli manusia sebelumnya. Namun, dia juga diam-diam bersuka cita karena dia tidak membunuh siapapun, yang setara dengan menyelamatkan nyawanya. Sebelumnya, dia telah memukuli dua manusia yang telah melihatnya beberapa kali, tetapi dia hanya memberi mereka pelajaran dan tidak mengambil nyawa mereka. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Terima kasih banyak atas kemurahan hati guru, kata Kiu-kiu. Manusia juga memiliki orang baik dan jahat. Jika kamu membunuh manusia, itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, itu akan memberiku alasan untuk membunuhmu tanpa khawatir. Anda harus tahu bahwa bentuk asli hair kecil adalah bango tujuh warna, simbol keberuntungan. Dia tidak membencimu dan bersedia bermain denganmu. Itu berarti Anda memiliki sifat yang baik. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terimalah sedikit kebaikan di hati Anda. Itu yang menyelamatkanmu, kata Long Chen. Kiu-kiu terkejut. Tidak disangka bahwa alasan Long Chen tidak membunuhnya adalah karena kebaikan hatinya. Harus diketahui bahwa hanya karena Little Hair telah melihatnya beberapa kali, ia ingin memberi mereka pelajaran. Menurut alasannya, seorang ahli seperti Long Chen tidak perlu membuang kata-kata dengan itu. Dia bisa langsung membunuhnya dengan lambayan tangannya. Harus diketahui bahwa kata-kata sebelumnya sangat berlebihan. Jika itu dalam posisi Long Chen, itu pasti tidak akan membiarkan siapapun memprovokasi seperti ini. Terima kasih Tuan. Kiu-kiu berkata dengan hormat. Ia ingin tunduk pada Long Chen seperti manusia, tetapi tubuhnya hanya sebuah bola, dan ia tidak bisa melakukan itu. Aku sudah mengatakan tidak perlu berterima kasih padaku. Jejak kebaikan di lubuk hatimu menyelamatkan hidupmu, tapi suatu hari, jika kamu bertemu orang yang berbeda, mereka mungkin membunuhmu. Di dunia ini, kebaikan dan kejahatan bercampur menjadi satu, dan tidak ada perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Tidak ada yang tahu apa yang benar. Ini adalah dunia yang tidak masuk akal, jadi saya tidak akan bernalar dengan dunia ini di masa depan. Anda bisa pergi. Saya sudah mengambil kembali tanda spiritual saya. Anda bebas, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Tubuh Kiu-Kiu bergetar, itu berdiri di tempat dan benar-benar merasakan jejak jiwa di tubuhnya menghilang. Tidak hanya tidak senang dengan hilangnya jejak jiwa, ia malah merasa sangat kecewa. Saat ini, Long Chen sudah pergi dengan little hair di punggungnya. Kiu-Kiu menjerit kaget. Tuan, tunggu aku. Aku sudah mengembalikan kebebasanmu. Mengapa kamu masih ingin mengikuti kami? Long Chen mengerutkan kening. Tidak, Tuan, kamu tidak bisa meninggalkanku. Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku punya kegunaan lain. Aku tahu banyak hal, dan aku bisa membantu Tuan melakukan banyak hal. Selain itu, jika Tuan kecil bangun dan bisa tidak melihatku, dia akan sedih, kata Kiu-Kiu dengan tulus. Tetapi jika kamu mengikutiku, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Aku mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjagamu selama pertempuran, kata Long Chen. Tidak, tidak, aku benar-benar tidak membutuhkanmu. Meskipun aku tidak bisa bertarung, aku sangat pandai melarikan diri. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Suara mendesing. Tubuh Kiu-Kiu berguncang, dan delapan tubuh identik muncul. Long Chen terkejut melihat bahwa semua tubuh ini adalah klon fisik. Selanjutnya, aura mereka tidak melemah bahkan setelah klon terbentuk. Ini sangat jarang. Tuan, Anda juga melihat bahwa ketika saya ditundukkan oleh Anda saat itu, saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Delapan klon saya semuanya memiliki kemampuan spasial. Bahkan jika tujuh dari mereka dihancurkan, selama seseorang bisa melarikan diri, saya tidak akan mati. Jika saya menghadapi musuh yang tidak dapat saya lawan, saya dapat melindungi Tuan Kecil dari bahaya, dan Anda dapat bertarung tanpa rasa khawatir, kata Kiu-Kiu dengan bangga. Bahkan api spiritualmu dapat dibagi menjadi delapan klon. Itu sangat menakjubkan. Long Chen mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan seperti itu. Jika tujuh dari delapan klon dihancurkan, mereka bisa bertahan. Kemampuan ilahi ini sangat langka. Guru melebih-lebihkan saya. Namun, menggunakan jurus ini dapat menyebabkan wilayah saya jatuh. Ini adalah jurus penyelamat jiwa, dan saya tidak akan berani menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan lain. Namun, untuk Tuan Kecil, saya pasti tidak akan mundur pada saat kritis. Saya bisa bersumpah atas nama Ras Roh Bumi saya, kata Kiu-Kiu dengan sungguh-sungguh. Ras Roh Bumi, Anda adalah cabang dari Ras Roh. Long Chen terkejut. Ya, kami pernah menjadi bagian dari Ras Roh. Namun, suara Kiu-Kiu mengandung sentuhan kesedihan. Namun, kemudian, karena kami berpartisipasi dalam balas dendam berdarah, kami terinfeksi kutukan iblis. Sejak saat itu, kami tidak dapat kembali ke Ras Roh. Namun, kami tidak menyesalinya. Mengapa orang lain bisa membunuh kita, tapi kita tidak bisa membalas dendam? Kiu-Kiu mengatupkan giginya, kebencian memenuhi wajahnya. Pantas saja kamu memiliki aura jahat, tapi kamu masih memiliki jejak kebaikan itu. Aura jahat adalah kutukan, sedangkan jejak kebaikan itu adalah hatimu yang sebenarnya. Tuhan, meskipun Ras Roh Bumi kita dikutuk oleh kutukan iblis, tolong percayalah padaku. Kami memiliki harga diri kami sendiri, dan aku pasti tidak akan mengkhianatimu dan Tuhan kecil, kata Kiu-Kiu dengan sungguh-sungguh. Longchen mengangguk, mengungkapkan kepercayaannya. Dia bertanya, dari mana asalmu? Membalas Tuhan, saya berasal dari dunia Roh Suan. Itu adalah dunia yang kacau di mana pembantaian terjadi setiap saat. Hanya dengan terus membantai Anda dapat bertahan hidup. Ras Roh Bumi kita adalah salah satu dari tiga kekuatan terkuat di dunia Roh Suan. Ketiga kekuatan itu seperti api dan air, dan mereka saling bertarung. Mereka adalah musuh Bebu Yutan. Pemimpin kami adalah orang suci yang perkasa. Dia adalah penjaga Ras Roh Bumi kami. Dengan dia, kita aman. Namun, baru-baru ini, dua kekuatan berkolusi dengan orang suci dari dunia lain untuk menyerang pemimpin kita, menyebabkan dia terluka parah. Pemimpin kami melindungi kami saat kami melarikan diri dari dunia Roh Suan. Di hadapan musuh kami, kami berpencar dan melarikan diri. Pada akhirnya, saya dipisahkan dari klan saya. Saya sedang mencari klan saya ketika saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa Anda dan Tuhan kecil adalah orang yang baik. Bisakah saya memohon kepada Anda untuk menyelamatkan Ras Roh Bumi saya? Suara kiu-kiu dipenuhi dengan permohonan. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, dan jatuh ke tanah. Ini adalah etiket tertinggi dari rasnya. Itu seperti koutou umat manusia. Orang suci Anda datang ke Ming Houtian. Long Chen terkejut. Bukankah orang suci tidak dapat meninggalkan dunia mereka? Bab 4404. Orang suci dapat meninggalkan dunia mereka. Namun, karena penolakan dunia mereka, wilayah mereka akan ditekan oleh suatu level. Dengan kata lain, ketika seorang suci meninggalkan dunianya, basis kultivasi mereka akan ditekan dari alam suci ke alam abadi. Namun, penekanan ini hanya bersifat sementara. Begitu mereka kembali ke dunia mereka, penindasan akan hilang. Mungkin suatu hari, ketika hukum kedua dunia benar-benar bergabung, penindasan juga akan hilang. Namun, penindasan alam sangat berbahaya bagi Tuan Suci kita. Selain itu, musuh kita telah menyuap ahli klan manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari keberadaan Lord Zain. Jika orang suci kita terungkap, karena penindasan di wilayahnya, dia mungkin dikelilingi oleh sekelompok ahli imortal dan mati. Yang paling penting, Lord Zain kita terluka dan tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Pejuang elit klan roh bumi kita harus melindungi Zain-Zain kita dan melarikan diri. Adapun kita dengan kekuatan tempur biasa-biasa saja tetapi kemampuan untuk melarikan diri, kita berkeliaran, menarik perhatian orang lain untuk memberi waktu kepada orang suci kita untuk sembuh. Karena umat manusia telah disuap, itu sangat tidak menguntungkan bagi kami. Itu sebabnya saya sangat marah terhadap umat manusia. Itu juga mengapa saya sangat kesal ketika Anda dan Tuan Kecil menatap saya, kata Kiu Kiu tanpa daya. Long Chen tidak menyangka akan ada alasan seperti itu. Tampaknya berbagai dunia tidak semuanya harmonis. Tuan, Anda dapat dengan mudah mengalahkan seorang ahli imortal. Saya mohon Anda untuk membantu melindungi orang suci kami dan membantu ras roh bumi kami mengatasi krisis ini. Ras roh bumi kami akan selamanya mengingat kebaikan Anda. Kiu Kiu sekali lagi membungkuh, suaranya penuh ketulusan. Apakah kamu tidak takut aku akan menyakiti ras roh bumimu? Tanya Long Chen. Tidak, aku percaya padamu. Seseorang yang bisa dipilih oleh ras rainbow immortal keren pasti orang yang baik. Kamu pasti tidak akan menyakiti kami, kata Kiu Kiu dengan percaya diri. Itu tidak mempercayai matanya sendiri, tapi rainbow immortal keren. Justru karena mengenali Kiu Kiu Er maka ia berani meminta bantuan Long Chen. Karena kamu dari ras roh, mengapa kamu tidak meminta bantuan ras roh? Tuan, kami telah dinodai oleh darah iblis jahat untuk balas dendam, dan kami telah dikutuk. Aura kami tidak dapat dimurnikan, dan kami tidak dapat lagi hidup bersama ras roh. Kutukan dan aura jahat di tubuh kita akan mencemari ras roh lainnya. Kami lebih baik mati dan ras kami punah daripada melibatkan ras roh. Kiu Kiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan rasa hormat untuk Kiu Kiu. Dia mempercayai kata-kata Kiu Kiu. Di depannya, Kiu Kiu tidak memiliki kemampuan untuk berbohong. Ras roh bumi lebih suka menghancurkan diri mereka sendiri daripada meminta bantuan ras roh. Semangat seperti itu sangat mengagumkan. Saya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan ras roh. Saya telah disukai oleh ras roh berkali-kali dan telah menerima kebaikan mereka. Saya setuju bahwa saya menemui orang suci Anda, kata Long Chen. Pada akhirnya, dia setuju. Lagi pula, ras roh bumi adalah bagian dari ras roh. Jika ras spirit dalam masalah, dia tidak akan ragu untuk membantu. Meskipun ras roh bumi telah terpisah dari ras roh, sifat asli mereka tidak berubah. Long Chen masih bisa memperlakukan mereka sebagai bagian dari ras roh. Jika ras roh dalam masalah, Long Chen secara alami tidak akan hanya berdiri dan menonton. Melihat Long Chen setuju, QQ sangat bersemangat. Itu terus membungkuk pada Long Chen, mengucapkan kata-kata terima kasih. Itu hampir tidak koheren. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Kita harus melakukannya lebih cepat daripada nanti. Apakah kamu tahu di mana orang sucimu? Tanya Long Chen. Aku tidak tahu lokasi pastinya, tapi aku bisa memperkirakan arah umum berdasarkan aura anggota klanku. Begitu kita menemukan klan lain, akan lebih mudah menentukan lokasinya. Karena orang suci itu terluka, keberadaannya dirahasiakan bagi kami. Kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang tahu. Jika seorang ahli mencoba mencari jiwa kita, kita tidak akan bisa menemukan lokasinya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatannya, kata QQ. Long Chen mengangguk. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ayo pergi. Suara mendesing. Long Chen memanggil sayap kunpeng dan bersiap untuk pergi. Haruskah kita menunggu tuan kecil bangun? Tanya QQ. Aku tidak tahu berapa lama sebelum dia bangun. Mungkin tiga, lima tahun, atau mungkin tiga, lima abad. Bisakah kita menunggu? Tawa Long Chen. Maka kita benar-benar tidak sabar. Suara mendesing. Tubuh QQ menyusut seukuran kepalan tangan. Setelah meminta maaf, itu mendarat di bahu Long Chen. Tentakel tumbuh dari sisiknya dan menempel di bahu Long Chen. Berdengung. Sayap kunpeng di punggung Long Chen bergetar, dan kehampaan meledak. Ruang berputar saat dia melesat seperti bintang jatuh, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. QQ menjerit kaget. Itu belum pernah melihat kecepatan yang mengerikan. Semua yang bisa dilihatnya terdistorsi, dan tidak bisa menunjukkan arah. Itu hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk merasakan. Untungnya, cahaya ilahi ungu Long Chen yang kuat menyelimutinya dan QQ. Mereka tidak merasakan tekanan sedikitpun dari terbang dengan kecepatan setinggi itu. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa mendengar siulan angin. Tuan, kenapa kamu tidak terbang sedikit lebih lambat untuk menghemat energimu? Tanya QQ dengan cemas. Long Chen baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Terbang dengan kecepatan setinggi itu akan menghabiskan banyak energi. Dihawatirkan Long Chen tidak akan memiliki energi untuk bertarung jika dia bertemu dengan seorang ahli. Tidak perlu. Kecepatan seperti ini tidak akan memengaruhi kekuatanku, kata Long Chen. Kecepatan ini hanya sekitar 70% dari kecepatan maksimumnya. Itu tidak akan membuatnya terbebani, juga tidak akan menghabiskan energi. Dalam pertempuran sebelumnya, Long Chen telah menghabiskan energi darah Rainbow Sovereign. Dia tidak akan bisa pulih tanpa satu atau dua hari. Tapi itu baik-baik saja. Dia masih memiliki energi darah ungu, energi darah naga, dan energi astralnya. Bahkan mundur selangkah, dia masih memiliki Lei Ling'er dan Huo Ling'er. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka lebih dari cukup untuk menangani pertempuran itu. Dengan kata lain, selama dia tidak bertemu dengan orang suci, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia masih memiliki kepercayaan diri yang cukup. Mendengar ini, QQ terkejut sekaligus bersemangat. Kekuatan Long Chen mungkin telah melampaui imajinasinya. Itu tidak pernah bermimpi bahwa keberuntungannya akan begitu baik. Langit telah mengirim penolong yang begitu kuat keras roh bumi. Sekarang ras roh bumi bisa diselamatkan. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Stabilkan pikiran dan perasaanmu, kata Long Chen. QQ buru-buru menyingkirkan kegembiraannya dan fokus. Baru kemudian menyadari bahwa kecepatan Long Chen terlalu cepat. Itu hanya merasakan beberapa anggota rasnya sebelum menghilang dalam sekejap mata. Tuan, ada sekelompok besar ras saya di sebelah kiri. Pelan-pelan, teriak QQ. Long Chen segera melambat dan perlahan terbang ke arah yang ditunjukkan QQ. Cahaya ilahi memenuhi langit dan debu beterbangan kemana-mana. Rasku diserang, teriak QQ. Bab 4405. Gemuruh. Di medan perang, ratusan ahli humanoid bersenjatakan busur panjang dengan sayap hitam di punggung mereka bertarung dengan sengit. Mereka membawa aura bumi di sekitar mereka. Di antara mereka ada pria dan wanita, tua dan muda. Tiga prajurit abadi memimpin kelompok untuk bertarung sambil melarikan diri, mencoba yang terbaik untuk mencegah musuh mengepung mereka. Namun, ada terlalu banyak musuh, dan mereka akan segera dikepung. Begitu mereka dikepung, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan menggunakan kemampuan membakar roh bumiku untuk menahan mereka. Kalian cepat pergi. Setiap orang dari kalian yang lolos akan diperhitungkan. Teriak seorang prajurit abadi. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Tidak, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan menahan mereka. Hanya kamu yang bisa membawa kami keluar. Dua prajurit kematian lainnya cemas. Omong kosong, ini bukan waktunya untuk pamer. Hanya aku yang bisa menahan mereka. Kalian tidak bisa melakukannya. Cepat, jangan ragu. Bawa semua orang dan mundur. Kalau tidak, semua orang akan mati. Pakar imortal meraung dengan marah. Saat dia berbicara, tanah di bawah kakinya mulai layu dan menguning. Auranya benar-benar berlipat ganda dalam sekejap. Melihat wajah tegas orang tua itu, dua mata prajurit imortal rilem lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kengganan. Mereka tahu bahwa begitu mereka menggunakan kemampuan ini, meskipun itu bisa memberinya kekuatan bertarung yang kuat dalam waktu singkat, begitu asalnya habis, dia pasti akan mati. Makhluk pemegang busur lainnya sangat marah, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Namun, ada terlalu banyak musuh. Mereka tidak bisa membunuh jalan keluar mereka. Pergi. Dua prajurit kematian lainnya meraung dengan marah, membelah kelompok menjadi dua dan keluar dari pengepungan. Kamu ingin pergi, bermimpilah. Beri tahu kami di mana Ye Ling berada, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, Anda akan memohon kematian. Tepat pada saat ini, ruang itu meledak, dan puluhan prajurit abadi muncul, menyegel satu-satunya jalan keluar mereka. Gemuruh. Dengan munculnya puluhan prajurit, selain sembilan prajurit imortal rilem mengejar mereka, serta puluhan ribu tentara, mereka dikepung. Sekarang, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Sudah selesai. Prajurit kematian yang membakar darah esensinya memucat, dan dia berhenti membakar darah esensinya. Dengan membakar darah esensinya, kekuatannya akan berlipat ganda. Dia bisa menahan sembilan prajurit abadi untuk waktu yang singkat, mengulur waktu bagi semua orang untuk melarikan diri. Namun, sekarang, puluhan prajurit kematian muncul dalam sekejap mata. Pada saat ini, dia melepaskan semua harapan dan menyerah untuk berjuang. Beritahu kami di mana Ye Ling berada, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Makhluk tinggi abadi dengan dua tanduk emas di kepalanya berteriak dengan dingin. Dia memegang palu besar di tangannya dan berteriak dengan dingin. Kamu ingin kami menghianati Tuan Sein? Bermimpilah. Ras roh bumi kita tidak akan pernah memiliki pengkhianat. Pakar Earth Spirit Klan Peringkat Imortal menyingkirkan busur besarnya. Tiba-tiba, auranya menjadi kacau. Tidak bagus, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Makhluk abadi bertanduk emas itu terkejut sekaligus geram. Dia ingin menyerang, tapi dia tidak berani. Ini karena tiga master alam abadi dari Klan Roh Bumi berencana untuk meledakkan diri pada saat yang sama. Mereka lebih baik mati daripada tunduk. Jika dia ikut campur sekarang, dia mungkin tidak bisa menghentikan mereka meledakkan diri. Dia bahkan mungkin terluka oleh peledakan diri mereka. Ci-ci-ci. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Tiga sinar cahaya tujuh warna ditembakkan dan menembus dada ketiga prajurit abadi. Pada saat ini, mereka bertiga seperti balon kempes, dan penghancuran diri mereka terhenti. Prajurit kematian dengan dua tanduk emas sangat gembira. Seseorang telah menghentikan penghancuran diri mereka. Tiga prajurit abadi dari ras roh bumi terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa penyusup menyela penghancuran diri mereka tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan busur dan membidik anggota klan mereka. Penghancuran diri mereka terhenti, tetapi mudah bagi mereka untuk bunuh diri. Namun, klan yang lebih lemah ini akan ditangkap hidup-hidup. Dalam hal ini, mereka tidak akan bisa menjaga rahasia mereka. Pemimpin klan Hao Feng, jangan gegabuh. Suku di Kiyu ada di sini untuk membantu. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat berteriak. Kemudian, angin kencang bersiul, meniup tanah dan mengaduk debu. Kemudian, seorang pria berambut panjang berjubah hitam muncul. Begitu pria berjubah hitam itu muncul, bentuk kehidupan berbentuk bola melompat turun dari bahunya. Tubuhnya bergetar, memperlihatkan bola selebar tiga kaki. Pria berjubah hitam ini tepatnya adalah Long Chen. Saat dia terbang, dia telah mengaktifkan Seven Pinnacle Swords, menghentikan penghancuran diri ketiga prajurit abadi tanpa melukai mereka. Suku di Kiyu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak lari? Penatua yang disebut Kiyu-Kiyu sebagai pemimpin Hao Feng pertama kali terkejut ketika dia melihat Kiyu-Kiyu, tetapi kemudian dia menjadi bingung dan jengkel. Kekuatan tempur suku di Kiyu tidak tinggi, tetapi kemampuan mereka untuk melarikan diri cukup besar. Jika mereka melarikan diri sekarang, mungkin sudah terlambat. Sekarang setelah mereka datang ke sini, apa bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka? Pemimpin klan Hao Feng, tidak perlu takut. Suku di Kiyu saya telah mengundang para ahli untuk melindungi semua orang. Suara Kiyu-Kiyu penuh percaya diri. Kamu siapa? Ketika Long Chen tiba, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Meskipun Long Chen belum melepaskan auranya dan basis kultifasinya hanya di alam raja dunia, penampilannya agak mengejutkan, memberikan perasaan yang tak terduga. Sebuah bentuk kehidupan berteriak. PFFT Long Chen melambaikan tangannya, dan pedang dewa tujuh warna ditembakkan. Itu menembus kepala orang itu. Orang itu adalah ahli imortal, tapi dia tidak mengira Long Chen tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Pada saat dia bereaksi, dia telah dibunuh oleh pedang Long Chen. Meskipun darah berdaulat tujuh warna Long Chen untuk sementara tidak dapat menggunakan seni pengapian darah, itu masih cukup untuk serangan mendadak. Set. Long Chen meletakkan satu jari di bibirnya, membuat gerakan diam. Dia dengan lembut berkata, jangan bicara. Adik perempuanku sedang tidur, pelankan suaramu dan jangan ganggu dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh kalian semua. Menunggu kematian. Melihat Long Chen bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa setelah membunuh mereka, dan bahkan menyuruh mereka untuk tidak bersuara, mereka benar-benar marah. Gemuruh. Lusinan ahli imortal menyerang Long Chen di bawah pimpinan ahli imortal dengan tanduk emas. Sepertinya mereka ingin langsung menghancurkan Long Chen. Idiot yang tidak bisa diperbaiki. Berdengung. Long Chen melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu bango kecil. Teratai api seputih salju muncul di tangan kanannya. Lotus api pemusnahan dunia. Ledakan. Teratai api bermekaran di tengah kerumunan. Api es melahap semua orang. Selain ahli imortal, semua orang langsung direduksi menjadi ketiadaan. Bahkan para ahli imortal diselimuti embun beku. Embun beku itu masih membara, menyebabkan mereka mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Kesempatan bagus. Pria tua bernama Hao Feng itu memegang busurnya dan menembakkan anak panah. Keabadian bertanduk emas yang mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari api telah menembus dadanya, dan dia menjerit kesakitan. Pakar klan roh bumi lainnya melihat kesempatan itu dan menarik busur mereka. Panah menghujani para ahli alam abadi. Para ahli imortal itu berteriak ketakutan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Selain tiga ahli imortal, panah ahli roh bumi tidak dapat menyebabkan luka fatal bagi mereka. Hanya selusin orang yang ditembak mati. Sisanya dilalap api, seperti anjing liar, dan melarikan diri tanpa jejak. Melihat orang-orang itu kabur, Hao Feng tidak mengejar mereka. Dia berjalan ke Longchen dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Rasroh bumiku tidak akan pernah melupakan ini. Bab 4406 Bangun, saya memiliki hubungan yang dalam dengan Rasroh. Membantu Anda adalah bagian dari tugas saya, kata Longchen sambil membantu yang lebih tua. Pemimpin suku Hao Feng, bagaimana keadaan di pihak kita? Apakah kerugian kita besar? Tanya Kiyu Kiyu. Huh, kami disergap satu demi satu. Ketika kami dipisahkan dari Sein, kami memiliki lebih dari 40 ribu orang. Tapi sekarang, ekspresi sedih muncul di wajah pemimpin suku itu. Lebih dari 40 ribu orang telah dikurangi menjadi hanya beberapa orang ini. Bisa dilihat betapa putus asanya pelarian mereka. Momo ngomong, bagaimana kamu mengenal pahlawan ini? Tanya pemimpin suku Hao Feng. Kiyu Kiyu segera menjadi malu, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Itu memberitahunya semua yang terjadi setelah memprovokasi Longchen. Pemimpin suku Hao Feng terdiam. Kesempatan seperti ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak berharap itu menjadi berkah tersembunyi. Pemimpin suku Hao Feng, Tuan setuju untuk membantu kami. Cepat bawa dia menemui orang suci itu, kata Kiyu Kiyu. Ini. Mendengar kata-kata Kiyu Kiyu, pemimpin suku Hao Feng ragu-ragu. Jelas, keberadaan orang suci tidak dapat dengan mudah diungkapkan kepada orang luar. Jika Longchen memiliki niat buruk terhadap orang suci, itu akan merepotkan. Saat ini, fluktuasi spiritual Kiyu Kiyu menjadi lebih sering. Itu jelas menggunakan seni rahasia untuk berkomunikasi dengan pemimpin suku Hao Feng. Pemimpin suku Hao Feng memandangi hair kecil yang tertidur di punggung Longchen dengan kaget dan segera meminta maaf. Maaf, akulah yang menggunakan tolok ukur orang kecil untuk mengukur hati seorang pria. Longchen tersenyum tanpa sedikitpun ketidaksenangan. Lebih baik aman daripada menyesal. Masalah ini sangat penting, jadi wajar untuk berhati-hati. Terima kasih banyak atas pengertian Anda. Saya akan membawa Anda menemui orang suci itu, kata pemimpin suku Hao Feng buru-buru. Sebelumnya, dia agak ragu-ragu, tetapi ketika Kiyu Kiyu mengungkapkan sedikit identitas hair, dia segera melepaskan kewaspadaannya. Haruskah kita istirahat sebentar? Bagaimanapun, kami baru saja melalui pertempuran besar. Kita perlu memulihkan kekuatan kita. Cukup banyak orang yang perlu disembuhkan, saran seorang ahli imortal. Banyak dari mereka yang terluka parah. Sekarang setelah pertempuran usai, banyak dari mereka perlu disembuhkan. Bahkan para ahli imortal perlu pulih. Semuanya, bersabarlah. Di medan perang, situasinya bisa berubah dalam sekejap. Tidak ada yang tahu hal tak terduga apa yang mungkin terjadi. Semakin cepat kita menemukan orang suci, semakin cepat kita merasa nyaman, kata Longchen. Hao Feng mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Karenanya, yang terluka hanya bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan perjalanannya. Longchen memanggil QQ ke samping dan memberikannya beberapa pil penyembuhan untuk diberikan kepada yang terluka, serta beberapa pil obat pemulihan. Begitu mereka mengonsumsi pil obat, semangat mereka melonjak, dan ketika mereka melihat Longchen lagi, pandangan mereka berubah. Senior Longchen sebenarnya adalah seorang ahli alkimia. Tanya pemimpin suku Hao Feng sambil memimpin mereka maju. Senior, panggil saja aku Longchen. Aku tidak berani menyebut diriku ahli alkimia. Aku hanya tahu sedikit, kata Longchen. Pemimpin suku Hao Feng sudah sangat tua. Baginya untuk memanggil senior Longchen membuat Longchen merasa tidak nyaman. Yang tidak diketahui Longchen adalah bahwa ahli ras roh bumi baru saja tiba di umat manusia, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menangani umat manusia. Yang mereka tahu adalah bahwa ras manusia memanggil para ahli di sini senior, jadi mereka mengikutinya. Patriark Hao Feng, jika tubuh semua orang masih baik-baik saja, ayo percepat. Saya punya firasat buruk tentang ini, kata Longchen. Baik. Pemimpin suku Hao Feng juga sangat mengkhawatirkan orang suci itu. Lagi pula, ketika mereka berpisah, mereka hanya berhasil menarik sebagian kecil dari para ahli. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan orang suci itu. Pemimpin suku Hao Feng memimpin, sesekali berhenti. Setiap kali dia berhenti, dia akan mengeluarkan setetes darah dan menggunakannya sebagai panduan untuk menentukan arah. Setelah empat atau lima berhenti, mata panah yang dibentuk oleh darah esensi pemimpin suku Hao Feng benar-benar menunjuk ke arah tertentu dan mulai bergetar dengan cepat. Tidak bagus, orang suci itu terluka parah. Nyawanya dalam bahaya. Ekspresi pemimpin suku Hao Feng berubah. Aku akan pergi dengan QQ dulu. Berdengung. Sayap kunpeng di punggung Long Chen terbuka, dan QQ melompat ke bahunya. Dengan kepakan sayapnya, Long Chen langsung menghilang. Cepat, kecepatan penuh untuk menyelamatkan orang suci. Raung pemimpin suku Hao Feng. Semua orang melepaskan kekuatan penuh mereka, habis-habisan. Gemuruh. Sayap Long Chen merobek kekosongan seperti kilat. Perasaan ilahi Long Chen menyebar ke puncaknya. Tanpa bimbingan pemimpin suku Hao Feng, dia hanya mengetahui arah umum. Namun, arah orang suci terus berubah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan merindukannya. Long Chen terbang dengan cepat, dan dunia terus berputar. Tapi QQ sangat gugup saat ini. Dia ingin Long Chen mencapai sisi orang suci secepat mungkin. Menemukannya. Setelah terbang selama waktu sebatang dupa, Long Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi yang lemah. Itu adalah akibat dari pertempuran di medan perang. Ketika Long Chen mendekati medan perang, dia dengan cepat merasakan aura para ahli. Kemudian dia melihat bahwa kekosongan yang hancur itu dipenuhi dengan cahaya ilahi. Gemuruh. Long Chen melewati medan perang. Banyak ahli yang bertarung dengan gila-gilaan. Tanahnya cekung, dan ada mayat di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Ketika Long Chen melewati kehampaan, angin astral yang menakutkan bertiup melalui tanah, membuat ahli yang tak terhitung jumlahnya terbang. Itu aura orang suci. Tepat di depan, teriak QQ. Bahkan tanpa teriakan QQ, Long Chen merasakan aura orang suci. Namun, itu berbeda dari monster berbulu merah itu. Aura orang suci ini sepertinya ditekan oleh semacam energi. Itu lemah dan memiliki perasaan aneh. Ledakan. Ratusan ahli imortal dikirim terbang. Medan perang itu kosong. Kemudian Long Chen melihat seorang wanita memegang busur warna-warni dengan permata ungu tertanam di dahinya. Dia tampak berusia akhir dua puluhan. Dia mengenakan gaun hijau, dan lengannya telanjang. Ada tujuh atau delapan luka mengejutkan di kulitnya yang putih. Darah mewarnai separuh gaunnya menjadi merah. Busur di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak diketahui kemampuan ilahi apa yang dia gunakan, tetapi ratusan ahli imortal dikirim terbang dalam sekejap. PFFT Setelah serangan ini, kulitnya dengan cepat meredup. Kulitnya yang halus tampak terkorosi oleh semacam energi, dan dia kehilangan semangatnya. Tuan Suci Kiyu Kiyu meraung histeris. Wanita ini adalah dewa pelindung ras roh bumi mereka. Orang Suci bajingan apa? Hari ini, aku, Zhao Qingyu, akan membantai seorang Suci. Tepat pada saat ini, suara arogan terdengar. Sebelum orang itu terlihat, suaranya sudah terdengar. Segera setelah itu, sebuah tangan besar berisi blutki menamparkan wanita itu. Blutki yang meluap itu membuat Long Chen melompat ketakutan. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah melihat blutki yang begitu mengerikan. Dibandingkan dengan blutki ini, energi imortalnya bahkan tidak layak disebut. Kamu ingin membantai orang Suci. Lalu aku akan menyeretmu bersamaku. Wanita itu menggertakan giginya, mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, dan menekan permata itu di antara alisnya. Tidak baik. Kiyu Kiyu menjerit kaget. Ia tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan permata itu, dia juga akan mati. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkannya dengan tubuhmu yang tak ternilai? Tidakkah kamu pikir kamu melebih-lebihkan dia? Biarkan aku berurusan dengannya. Berdengung. Tepat pada saat ini, Longchen muncul. Sebuah tangan yang tertutup sisik naga emas bertemu dengan tangan blutki. Bab 4407 Ledakan. Dua tangan besar bertabrakan di udara. Itu seperti dua bintang jatuh bertabrakan, menyebabkan dunia berkedip. Berser ki dan darah meletus. Kedua sosok itu mundur pada saat bersamaan. Longchen merasakan ki dan darahnya melonjak saat dia terlempar ke belakang. Aura ras naga. Kamu dari ras naga. Teriakan dingin terdengar dari sisi lain. Penampilan Longchen jelas mengejutkannya. Tidak, kamu bukan dari ras naga. Kamu dari ras manusia. Gelombang udara melonjak, dan ketika ruang berhenti terdistorsi, sesosok muncul. Itu adalah makhluk berjubah hitam, dengan dua tanduk di kepalanya dan sisik di sekujur tubuhnya. Tubuhnya sangat besar, dan kiserta darahnya melonjak ke langit. Petir melintas di matanya saat berkedip. Longchen telah terlempar sejauh ratusan mil, sementara itu hanya mundur tiga langkah. Itu jelas memiliki keunggulan absolut dalam pertukaran ini. Manusia lemah, kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain. Apakah kamu pikir kamu tidak tertandingi hanya karena kamu menyerap darah esensi ras naga? Anda tidak tahu bahwa sedikit energi naga Anda tidak ada artinya di mata saya. Sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Mata ahli bertanduk dua itu dipenuhi dengan rasa dingin. Para ahli imortal yang telah dikirim terbang menyipitkan mata mereka saat melihat serangan mendadak Longchen. Mereka tidak pernah menyangka bocah manusia bisa memblokir serangan ahli bertanduk dua itu. Mungkin yang lain tidak tahu, tapi mereka semua tahu betapa menakutkannya makhluk hidup bertanduk dua ini. Bukankah kata-katamu terlalu penuh dengan diri mereka sendiri? Longchen menjabat tangannya yang mati rasa, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan orang dari ras naga hitam di sini. Pantas saja itu sangat kuat. Memang, sulit membayangkan bahwa tanduk di kepala ahli bertanduk dua itu sebenarnya adalah tanduk naga, simbol kewibawaan tertinggi. Namun, meskipun ahli ini berasal dari ras naga hitam, itu bukan naga jahat gelap, juga bukan naga biadab gelap. Auranya benar-benar berbeda dari master istana, tetapi auranya sangat kuat. Longchen tidak tahu mengapa, tetapi setelah pertukaran itu, tendon naganya mulai mengencang, dan sejumlah besar darah naga mulai mengalir keluar darinya. Pada saat itu, Longchen mengerti bahwa ras naga adalah ras yang dibanggakan. Darah naganya berasal dari ahli misterius ras naga itu. Orang di depannya ini telah mengaktifkan kekuatan naga dari darah naganya. Ini sebenarnya esensi darah dari klan naga sejati. Menarik. Menyerap darah esensi Anda seharusnya sangat bermanfaat bagi saya. Anda sebenarnya tidak ingin menempuh jalan menuju surga, tetapi malah memilih menempuh jalan menuju neraka. Makhluk bertanduk naga itu membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi menyeramkan, seolah-olah itu adalah binatang yang haus darah. Teman manusia, kamu bukan tandingannya. Pergi. Kita tidak saling mengenal, jadi tidak perlu membuang nyawamu di sini, kata wanita di belakangnya. Meski menghadapi kematian, suaranya tetap tenang, tanpa sedikitpun rasa takut. Dia tahu betapa kuatnya makhluk bertanduk naga ini. Di seluruh medan perang ini, dia adalah yang terkuat. Dia adalah satu-satunya yang mampu membunuhnya. Jika ini di dunia roh yang mendalam, dia bisa dengan mudah membunuh orang ini. Tapi di sini, alamnya telah dilemahkan oleh Tau Surgawi, dan dia telah jatuh dari alam Sein ke alam abadi. Pada hari-hari melarikan diri ini, dia telah bertempur dalam ratusan pertempuran dan terluka parah. Sekarang setelah orang yang menakutkan itu muncul, dia tidak punya harapan. Dia hanya berharap untuk membawa jenius Surgawi yang tak tertandingi ini bersamanya. Sein, tuanku sangat kuat. Dia pasti bisa menyelamatkan kita. Tepat pada saat ini, Kyu-Kyu terbang di depan orang suci dan berdiri di depannya, tampak seperti akan melindunginya dengan nyawanya. Senior, serahkan orang ini padaku. Bisakah kamu menangani sisanya? Tanya Long Chen tanpa menoleh. Kamu harus tahu bahwa dia adalah wanita itu terkejut. Siapa dia tidak penting. Selama dia adalah Raja Dunia, tidak masalah tingkat kejeniusannya. Dia hanya bisa dikalahkan olehku, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, pupil wanita itu menyusut. Suara Long Chen mengandung keyakinan sedemikian rupa sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Apakah karena lukaku terlalu berat sehingga persepsiku salah? Pikir wanita itu. Tapi mendengar ini, hatinya yang mati berangsur-angsur menghangat. Entah kenapa, pria tampan di depannya ini sepertinya bisa memberinya harapan tanpa akhir. Keinginannya untuk bertarung juga tersulut. Baiklah, aku, Ye Ling, bersedia bertarung denganmu lagi. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam. Permata di dahinya tiba-tiba menyala, dan aura kelelahannya dengan cepat terisi kembali. Awalnya, dia berencana untuk meledakkan permata itu dan menyeret pria ras naga itu bersamanya. Begitu permata itu meledak, itu akan memberinya kekuatan yang menakutkan. Tapi sekarang, dia menggunakan metode lembut untuk mengeluarkan kekuatan permata itu. Jelas, dia telah memutuskan untuk menaruh semua harapannya pada Long Chen. Jika Long Chen gagal, kekuatan permatanya akan habis. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri. Tapi untuk beberapa alasan, dia rela berjudi dengan Long Chen. Hahaha. Pakar tanduk naga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan kamu. Seseorang yang bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dariku ingin bertarung denganku. Wanita bodoh dari ras earth spirit itu benar-benar mempercayaimu. Hahaha, apakah dunia ini sudah gila? Tawa ahli bertanduk naga, tapi tawanya dipenuhi amarah. Jelas, kata-kata Long Chen membuatnya marah. Saat tawanya terdengar, Ki Hitam memenuhi udara di belakangnya. Seluruh dunia meredup. Tidak, aku tidak menghentikanmu. Aku membunuhmu. Long Chen melambaikan tangannya di udara beberapa kali. Merasa mati rasa berangsur-angsur hilang, dia dengan acu-ta'acu berkata, bukan aku. Atau mungkin yang ingin membunuhmu bukanlah aku, tapi kehendak darah naga di tubuhku. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Hahaha, apa kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Pakar bertanduk naga itu sangat marah sehingga dia malah tertawa. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Jika kamu tertawa sampai mati, itu tidak buruk. Setidaknya kamu tidak perlu menderita rasa sakit atau ketakutan. Itu akan dianggap sebagai semacam pelepasan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Awalnya, dia hanya ingin menghentikan orang ini. Dia tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang ras roh bumi. Dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang untuk ras earth spirit. Namun ketika darah naga di tubuhnya mulai membara, keinginan di dalam jiwanya mulai mempengaruhi dirinya. Long Chen tahu bahwa ahli ras naga ini memiliki permusuhan yang mendalam dengan ras naga sejati. Dia telah mewarisi wasiat ahli ras naga, dan pada saat yang sama, permusuhan itu telah diturunkan. Kehendak jiwa naga mewakili kehendak ahli ras naga. Pakar ras naga telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada Long Chen. Itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali, serta semua makhluk hidup di benua surga bela diri. Long Chen tidak akan menentang keinginannya sedikitpun. Jadi Long Chen harus membunuh ahli ini. Namun, niat membunuh ini bukanlah keinginannya sendiri. Itu semacam misi. Manusia bebas dan bodoh. Kamu akan membayar harga untuk kebodohan dan kebodohanmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh cara saya ke sekte dan keluargamu dan M-E-M-A-N-U-S-K-A-N mereka sepenuhnya. Makhluk kuat dengan tanduk naga di kepalanya melompat gila. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Mati. Pakar bertanduk naga itu meraung dan hendak menyerang. Tunggu. Teriak Long Chen. Apa? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pakar bertanduk naga itu mencibir, tapi dia tetap berhenti. Kiu-Kiu, bantu aku menjaga adik perempuanku. Long Chen dengan hati-hati menyerahkan bango kecil yang sedang tidur ke Kiu-Kiu. Jangan khawatir, Tuan. Saya jamin tidak ada yang bisa menyakiti Tuan kecil. Kiu-Kiu membawa bango kecil dan mundur. Ayo, biarkan aku melihat apakah tanganmu lebih keras dari mulutmu. Setelah mengirim hair, Long Chen menatap ahli dengan tanduk naga. Tatapannya langsung berubah tajam. Bab 4408. Manusia lemah berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, aku akan menghancurkanmu dan membantai seluruh rasmu. Mari kita lihat ras seperti apa yang bisa membesarkan makhluk sombong sepertimu. Teriak ahli tanduk naga, dia melangkah ke udara dan meninju. Berdengung. Ketika dia menyerang, dia berada ribuan mil jauhnya dari Long Chen. Tapi ketika tinjunya mendarat, sepertinya dia telah berteleportasi, tiba di depan Long Chen dan menghantamkan tinjunya ke wajahnya. Tinjunya seperti besi hitam, itu tertutup sisik hitam, dan suaranya yang menembus udara mengguncang gendang telinga orang. Pukulan ini murni didasarkan pada kekuatan tubuh fisiknya, tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada seni magis. Bahkan tau surgawi akan runtuh. Biarkan aku melihat spesies seperti apa kamu berani menjadi begitu sombong di depan Tuan Long San. Long Chen mendengus dan meninju tinju emasnya. Ledakan. Tinju emas bertabrakan dengan tinju hitam, menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Long Chen dan ahli bertanduk naga keduanya terhuyum mundur selangkah. Gemuruh. Tinju mereka bertabrakan, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyapu langit. Riak perlahan meluas, dan segudang daos didorong menjauh. Keduanya berdiri di tengah riak, tampak begitu liar dan tirani. Kekuatan apa? Melihat bahwa serangan Long Chen sebenarnya setara dengan ahli tanduk naga, ekspresi Ye Ling berubah. Semangatnya bangkit. Itu seperti yang dia harapkan. Karena alamnya telah melemah dan dia dalam kondisi lemah, dia tidak dapat menilai kekuatan Long Chen secara akurat. Kamu berani menahan sebelumnya? Pakar tanduk naga memelototi Long Chen dengan marah. Long Chen saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Itu tidak bisa dihitung sebagai menahan diri. Aku hanya takut membangunkan adik perempuanku, jadi aku tidak berani menggunakan kekuatan penuhku. Kekuatanmu mengandung aura Neterward. Sekarang aku tahu tubuh aslimu adalah Dark Underward Dragon. Tidak heran saya menemukan Anda begitu tidak menyenangkan. Jadi Anda meninggalkan garis keturunan bangsawan ras naga dan mencemari diri Anda sendiri dengan hukum dunia bawah. Terus terang, ras naga dunia bawah kegelapan Anda adalah pengkhianat bagi ras naga, kata Long Chen dengan dingin. Baru saja, ketika mereka bentrok secara langsung, dia merasakan aura yang familiar. Itu adalah aura dunia bawah. Jika itu orang lain, bahkan seseorang yang sekuat kepala istana tidak akan tahu. Tapi Long Chen berbeda. Ming Chang Yue dan Leng Yu Yan telah bergabung dengannya. Mereka berdua adalah dewa akhirat. Long Chen sangat peka terhadap aura Neterward. Hal bodoh? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengevaluasi klan naga Neterward? Ledakan. Pakar bertanduk naga itu sangat marah. Darki meletus dari punggungnya, menginfeksi seluruh kekosongan. Raungan naga raksasa bergema di langit dan bumi. Kemudian, naga Neter gelap dengan ki kacau muncul dari ki gelap. Segera setelah Dark Neter Dragon muncul, naga mengamuknya mungkin menyapu langit. Petir menyambar, guntur bergemuruh, dan angin setajam bilah. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi neraka. Di dalam gas hitam, pembangkit tenaga listrik dengan tanduk naga tampaknya adalah penguasa dunia ini. Satu pemikiran darinya dapat menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup. Jantung Long Chen berdebar kencang. Kekuatan orang ini tampaknya telah melampaui batas penguasa ekstrim ketiga. Dia telah mencapai level yang sama sekali berbeda, level yang belum pernah dia temui sebelumnya. Manusia bodoh? Kamu akan membayar harga untuk ketidakberdayaan dan kebodohanmu. Martabat klan naga Neter kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Teriak ahli tanduk naga. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Itu seperti hukum Tau Surgawi mentransmisikan kehendaknya. Kamu sudah melampaui penguasa ekstrim ketiga, tanya Long Chen. Penguasa ekstrim ketiga, hahaha, nama yang kekanak-kanakan. Di depanku, penguasa ekstrim ketiga adalah sampah. Ingat namaku, Underworld Dragon Tianye. Itu adalah nama yang bisa mengguncang seluruh dunia. Adapun kamu, hidupmu akan diakhiri oleh pemilik nama ini, kata ahli tanduk naga. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa para ahli ras naga biasanya hanya memiliki nama. Mereka tidak memiliki nama keluarga. Jika mereka memiliki nama belakang, mereka pasti akan menambahkan kata naga. Ras naga tidak membatasi nama mereka. Beberapa nama sangat panjang, sangat panjang sehingga butuh waktu lama untuk mengatakannya. Beberapa nama sangat pendek sehingga hanya memiliki satu kata. Tapi tidak peduli siapa nama mereka, mereka tidak akan menambahkan nama apapun selain naga. Itu karena menambahkan nama belakang selain naga mewakili pengkhianatan. Selanjutnya, Underworld Dragon Tianye tidak hanya menambahkan nama, Underworld, tapi dia juga menambahkan kata, Underworld, sebelum kata, naga. Itu berarti ras naga dunia bawah telah sepenuhnya mengkhianati ras naga dari lubuk jiwa mereka. Sembilan Revolusi Naga Berdengung Tiba-tiba, naga dunia bawah Tianye menghilang. Long Chen terkejut dan secara naluriah membanting cakar di belakangnya. Ledakan Kekosongan meledak saat cakar naga hitam menghantam telapak tangannya. Long Chen mengeluarkan erangan teredam saat tangannya berubah menjadi kekacauan berdarah. Suara mendesing. Tiba-tiba, ruang di depan Long Chen berputar, dan dia menendang keluar. Cakar naga baru saja muncul saat ditendang olehnya. Namun, itu terlalu kuat, dan Long Chen terlempar ke belakang. Ciii Tiba-tiba, kekosongan berputar sekali lagi. Long Chen mengelak, dan kekosongan itu terkoyak. Long Chen baru saja menghindari serangan itu, tetapi ada tiga luka di lehernya. Jika dia mundur sedikit lebih lambat, lehernya akan hancur. Seberapa cepat? Long Chen menyipitkan matanya. Underward Dragon Tianye terlalu cepat. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali, dia juga tidak bisa melihat lintasan serangannya. Satu-satunya alasan dia bisa mengelak adalah karena kepekaannya yang tajam terhadap bahaya. Itu adalah naluri yang telah ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Ruang berputar, dan naga dunia bawah Tianye perlahan muncul. Dia memandang Long Chen dengan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka reaksimu begitu cepat. Menarik? Ini semakin menarik. Membunuhmu bahkan lebih menarik dari yang kukira. Mendesis. Saat dia berbicara, Teno meletakkan jarinya yang berlumuran darah di lidahnya dan menjilatnya. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka darah nagamu begitu murni. Sepertinya darah nagamu memiliki asal-usul yang bagus. Anak kecil, dari mana asalnya? Patuh memberi tahuku, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Teman manusia, mari kita bekerja sama melawannya. Dia adalah sok pilihan surga. Hanya dengan bekerja sama kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Pada saat ini, suara Ye Ling terdengar. Dia saat ini memimpin para ahli ras roh bumi dalam pertempuran sengit melawan para ahli imortal. Meskipun basis kultivasinya telah ditekan, dia masih kuat. Menambahkan fakta bahwa ras roh bumi juga memiliki hampir 100 ahli imortal yang habis-habisan, pertempuran itu menemui jalan buntu. Meskipun Ye Ling sedang bertarung, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Longchen. Kemenangan atau kekalahan adalah hal terpenting dalam pertempuran ini. Hahaha, jadi bagaimana jika kalian berdua datang bersama? Kapan aku, naga dunia bawah Tianye, pernah takut pada seseorang? Tianye tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan dia menghilang sekali lagi. Meskipun dia bilang dia tidak takut mereka berdua menyerang bersama, dia yang pertama menyerang. Armor pertempuran Raja Naga, muncul. Raungan naga Longchen mengguncang langit dan bumi. Naga dewa mungkin meletus, dan sisi kemas menutupi tubuhnya. Pada saat itu, darah naga Longchen benar-benar tersulut. Senior, kamu berpikir terlalu tinggi tentang dia. Biarkan aku melihat betapa kuatnya sok pilihan surga. Longchen mencakar Tianye, dan kehampaan meledak. Dua cakar naga bertabrakan, melepaskan gelombang besar. Keluar. Mengikuti teriakan, tubuh Tianye ditarik keluar dari kehampaan secara paksa olehnya. Longchen mengayunkan tangan kirinya dan menamparkan wajah Amano. Siapa yang menyuruhmu sombong? Bab 4409. Po. Tamparan Longchen mendarat tepat di wajah Amano. Meskipun Amano adalah seorang jenius tiada taraf dengan banyak pengalaman, dia belum pernah menemukan gerakan seperti itu. Serangan Longchen seperti kilat, dan gerakannya alami. Amano bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditampar. Langkah Longchen ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari siapapun dalam jarak dekat. Itu tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, bakat, atau pengalaman pertempuran. Bahkan Longchen tidak tahu kapan dia menjadi sangat mahir dalam gerakan ini. Itu praktis berhasil 100%. Karena tidak mengandung niat membunuh atau kekuatan hidup, lawannya tidak bisa merasakannya, apalagi secara naluriah memblokirnya. Jurus ini bisa dikatakan sebagai salah satu jurus paling tak tahu malu dan tercelah di dunia kultivasi. Itu adalah tamparan khas yang tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, tapi itu sangat menghina. Bagi orang-orang dengan status tinggi, sombong dan lalim, dan mata mereka tumbuh di atas kepala, tamparan ini berakibat fatal. Ledakan. Tamparan ini membuatnya lengah. Dia dikirim berputar seperti gasing, menghancurkan beberapa gunung dan menendang awan debu. Semua ahli tercengang melihat ini. Longchen benar-benar menamparkan Neterward Dragon Amano seperti dia menamparkan seorang anak. Mati. Raungan Amano mengguncang langit, tanah meledak, dan cakar naga yang menyelimuti surga muncul dari kihitam. Kih kematian berputar di sekitarnya, dan itu seperti tangan hantu yang menuai kehidupan Longchen. Cakar hantu naga dunia bawah. Amano sangat marah. Baru saja, dia sedang menguji Longchen dan tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya ingin mempermalukan Longchen dan membuatnya mati dalam keputus asaan. Namun, tamparan Longchen telah benar-benar menyulut amarahnya, dan dia melepaskan serangan terkuatnya. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Longchen juga mengeluarkan raungan naga yang nyaring. Cakar naga muncul dalam manifestasinya. Ledakan. Kedua cakar naga bertabrakan. Langit dan bumi kehilangan semua suara, dan dunia kehilangan kilau aslinya. Retak, retak, retak. Tanah terbelah, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di langit. Ini adalah tabrakan yang mengguncang dunia. Mati. Angin astral bersiul saat Neterward Dragon Amano menghancurkan tinjunya ke arah Longchen. Dia masih di depan Longchen saat dia memukul, tapi saat mendarat, dia berada di belakang Longchen. Ledakan. Longchen bahkan tidak melihat ke belakang. Dia memukul di belakangnya. Tubuhnya bergetar, dan dia meminjam kekuatan pantulan untuk mengirimkan tendangan. Ledakan. Ruang berputar dan runtuh di bawah tendangannya. Namun, tubuh naga dunia bawah hanyalah ilusi. Tendangan Longchen mendarat di bayangannya. Sialan, beraninya kau menyinggung klan naga dunia bawah yang mulia. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu berharap kau mati. Tianye meraung dengan marah dan mengayunkan cakarnya. Pada saat itu, langit dan bumi dipenuhi dengan gambarnya. Sepertinya Longchen dikelilingi oleh jutaan dan jutaan Tianye. Boom-boom-boom. Tinju Longchen menari, dan blutkinya melonjak. Raungan naga suci terdengar saat mereka bertarung dengan intens. Keduanya bertarung dengan sengit, dan ketika tinju mereka bertabrakan, petir akan meledak di udara. Aura mengamuk bahkan menyebabkan para ahli imortal merasa merinding. Kekuatan mereka bergema dengan langit dan bumi. Para ahli imortal yang bertarung di sekitarnya ngeri menemukan bahwa energi daus surgawi yang dapat mereka edarkan berkurang. Itu semua diserap oleh mereka berdua. Keduanya menyerang dengan gila-gilaan, tidak mundur sedikitpun. Dengan rentetan serangan seperti itu, orang berpikir bahwa mereka berdua akan cepat kehabisan energi. Namun, setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, aura mereka tumbuh semakin kuat. Semakin banyak Longchen bertarung, semakin ganas dia jadinya. Niat bertarungnya terus meningkat. Dia akhirnya menemukan lawan sejati. Kekuatan Neterward Dragon Amano tidak terbayangkan. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi lawan yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuh dari armor pertempuran Raja Naga. Sudah bertahun-tahun sejak Longchen menghadapi pertempuran berdarah dengan kekuatan murni. Berjuang sesuka hatinya, kekuatan Longchen tumbuh, dan serangannya tumbuh semakin tajam. Para ahli membutuhkan batu asah, dan batu asah itu harus cukup kuat. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki efek mengasah pisau seseorang. Seorang ahli yang bisa mengancam nyawa seseorang adalah batu asahan terbaik. Adapun Amano Neterward Dragon ini, Longchen merasakan tekanan yang sangat besar. Di bawah tekanan ini, energi darah naganya bangkit untuk kedua kalinya, dan gerakannya menjadi semakin halus. Di masa lalu, Longchen telah menjelajahi seni tempering tubuh darah naga sendirian. Dia selalu kekurangan lawan sejati. Adapun ahli ras naga, mereka hanya mengajarinya hal yang paling dasar. Adapun sisanya, dia harus mengandalkan pemahamannya sendiri. Menurut para ahli ras naga, semakin banyak mereka mengajar, semakin sedikit Longchen yang akan belajar. Ada banyak hal yang hanya bisa dipelajari melalui pemahaman sendiri. Sekarang, lawan ini telah muncul, dan dia juga seorang ahli dari ras naga. Darah naganya berkembang dengan sendirinya, dan semakin kuat dengan sendirinya. Gemuruh. Serangan Longchen secepat kilat. Pada awalnya, dia agak bingung dengan serangan naga dunia bawah. Tapi sekarang, dia bisa menstabilkan pertempuran. Mengandalkan gerakannya sendiri, dia bisa bertarung secara merata. Keduanya mengambil tindakan, angin astral bersiul, dan pasir serta kerikil beterbangan kemana-mana. Momentum mereka hebat, dan tidak ada yang bisa mendekati mereka. Aku tidak berharap kamu memiliki beberapa keterampilan. Namun, itu masih belum cukup. Kamu hanya berjuang di ambang kematian. Segera kamu, Amano mencibir. Dia tidak menyangka Longchen bisa memblokir serangannya, tapi dia tetap tidak peduli. Oh. Saat Amano hendak mencibir, Longchen tiba-tiba menamparkan wajahnya, memotongnya. Siapa yang memintamu untuk berbicara terlalu banyak? Senyum dingin muncul di wajah Longchen setelah dia selesai menamparnya. Longchen menggunakan kekerasan, tapi itu tidak berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk melukainya. Alasan dia menggunakan kekerasan adalah untuk meningkatkan kekuatan darah naganya ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun orang ini, dia benar-benar mengira dia mengendalikan situasi. Dia bahkan berani membagi perhatiannya untuk mengejeknya. Itu membuat Longchen marah. F asterisk cek kamu. Tamparan Longchen sekali lagi memicu kemarahan Amano. Ekspresinya menyeramkan, dan dia sepertinya sudah gila. Ledakan. Naga dunia bawah hitam meraung dan membuka mulutnya. Tembakan mutiara hitam ke arah Longchen. Inti naga yang memikat kehidupan. Longchen melompat kaget. Ras naga memiliki neidan. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang mereka? Bukankah hanya setan laut yang seharusnya memiliki neidan? Berdengung. Begitu inti naga muncul, Longchen merasakan ruang membeku. Dia telah dikunci. Inti naga langsung muncul di depannya. Longchen hanya punya waktu untuk memblokir dengan tangannya. Sepertinya dia telah ditabrak bintang, dan dagingnya meledak. Ledakan. Kawah besar muncul di tanah, dan sosok Longchen menghilang. Bab 4410. Ini adalah harga dari kesombonganmu. Manusia terkutuk, ras nether dragon yang agung bukanlah sesuatu yang bisa kau hujat. Tianye meraung ke langit. Tampaknya bahkan membunuh Longchen tidak cukup untuk memadamkan amarahnya. Serangan ini menghancurkan bumi, tanah berubah bentuk, naga dunia bawa Amano meraung di lubang raksasa, suaranya bergema di dalam lubang. Penonton yang jauh tercengang. Apa sudah berakhir begitu saja? Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat itulah langkah kaki terdengar. Naga dunia bawa Amano yang marah menyipitkan matanya. Kemudian, dia melihat sosok perlahan berjalan keluar dari lubang. Longchen telah keluar. Namun, jubahnya compang kemping, dan darah menetes dari lukanya. Dia memotong sosok yang menyesal. Namun, ekspresi Longchen sedingin sebelumnya. Matanya setenang sebelumnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sekarang aku tahu mengapa aku ingin membunuhmu. Meskipun kamu memiliki wujud naga, kamu telah mengubah jalur kultifasimu. Ras naga tidak bisa membentuk inti. Itulah perbedaan paling mendasar antara ras naga dan ras iblis. Ras naga yang sombong tidak akan meniru binatang buas lainnya. Ada pun Anda, Anda menyebut diri Anda anggota ras nether dragon yang mulia, tetapi Anda telah membentuk neidan. Sungguh ironis, cibir Longchen sambil berjalan. Saat Longchen keluar dari gua, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat dia selesai berbicara, mereka semua pergi. Awalnya, Tianye terkejut dengan kemampuan pemulihan Longchen, tetapi ketika dia mendengar ejekan Longchen, tatapannya menjadi dingin. Perlombaan besar nether dragon bukanlah sesuatu yang bisa dikomentari oleh semut sepertimu. Berdengung. Tubuh Tianye bergerak. Manifestasi nether dragon di belakangnya juga bergerak, menebaskan cakar ke arah Longchen. Ledakan. Longchen mengangkat cakar untuk menerima serangan ini. Tepat pada saat ini, underworld dragon Amano muncul di samping Longchen, cakarnya mengincar titik vital di tulang rusuk Longchen. Ini adalah serangan kritis. Ledakan. Cakar Longchen bertabrakan dengan cakar Tianye, dan dia meminjam kekuatan untuk mundur. Dia menghindari cakar Tianye dengan jarak sehelai rambut. Kamu sendiri hanya mencoba-coba, tetapi kamu mencoba melakukan banyak tugas. Betapa bodohnya, cibir Longchen. Dia telah mengetahui trik Amano. Dia benar-benar sangat kuat. Dia bisa membagi perhatiannya untuk memerintahkan manifestasi Neterward Dragon untuk menyerang sambil juga menggunakan identitasnya sendiri. Menurut alasannya, serangan penjepit semacam ini seharusnya membuatnya panik. Namun, dia telah mengabaikan satu hal. Pengalaman tempur Longchen begitu hebat sehingga dia tidak takut dengan pertempuran kelompok. Neterward Dragon Amano melakukan banyak tugas, tetapi kecepatan tubuh aslinya dan manifestasinya jelas menurun. Selain itu, jelas ada kekurangan dalam koordinasi mereka. Jika dia berurusan dengan orang lain, dia mungkin bisa memberi banyak tekanan pada mereka dan membunuh mereka dengan panik. Boom, boom, boom. Setelah memblokir dua serangan, dia tiba-tiba menamparkan wajah Underward Dragon Tianye, membuatnya terbang sekali lagi. Di kejauhan, Ye Ling, yang memimpin para ahli ras roh bumi dalam pertempuran sengit, terkejut sekaligus geli. Dia telah memperhatikan tindakan Longchen selama ini. Dia sudah lama mengambil keputusan. Jika Longchen benar-benar dalam masalah, bahkan jika dia harus bertarung sampai mati, dia akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika ras roh bumi dimusnahkan, dia tidak akan berhutang budi padanya. Namun, sampai sekarang, pertempuran ini sangat mengejutkan. Dia telah dirugikan beberapa kali, tetapi setiap kali, dia berhasil membalikkan keadaan. Termasuk kali ini, ini adalah ketiga kalinya dia menamparkan wajah Amano Neterward Dragon. Langkah seperti itu, dalam pertarungan yang begitu menegangkan dan intens, tampak begitu tiba-tiba dan lucu. F-Asterisk cek kamu. Ditampar lagi, Amano mengumpat dengan keras. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang dan Dark Neter Dragon dalam manifestasinya mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Amano muncul di tengah dahi Dark Neter Dragon dan membentuk segel dengan tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan energi takdir langitnya. Teriak Ye Ling. Berdengung. Tiba-tiba, cincin cahaya puluhan ribu mil muncul di atas kepala Amano. Itu menyusut dengan cepat. Begitu menyusut, Long Chen merasa kedinginan. Sensasi kematian yang menakutkan menyelimuti dirinya. Dia memampatkan energi dao surgawinya. Serangan ini setara dengan setengah kekuatan orang suci. Lari. Teriak Ye Ling. Energi takdir surgawi. Dengan kata lain, dia tidak menggunakan energi darah naganya. Maka itu mudah. Mendengar teriakan Ye Ling, Long Chen santai. Sebelumnya, dia telah menggunakan energi darah naganya untuk melawan Amano. Pertempuran ini agak istimewa. Dia membantu Ras Naga membersihkan pengkhianat. Meskipun mereka bukan guru dan murid dalam nama, mereka adalah guru dan murid dalam kenyataan. Membersihkan pengkhianat Ras Naga adalah tanggung jawab yang tidak bisa dialalai. Karena sedang membersihkan pengkhianat, dia hanya bisa menggunakan energi darah naga dan kemampuan ilahi dari Ras Naga. Namun, energi takdir surgawi bukanlah kemampuan ilahi dari Ras Naga. Dia bisa menggunakan jenis energi lain. Berdengung. Tepat pada saat ini, pedang muncul di tangan Long Chen. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan teriakan pedang mengguncang langit. Duh! Wus! Wus! Long Chen mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut. Setiap tebasan menyebabkan dunia terkoyak oleh gambar pedang yang menakutkan. Tiga gambar pedang melonjak ke langit, dan pada saat gambar pedang keempat muncul, tiga gambar pedang bergabung menjadi gambar pedang keempat. Sayangnya, aku ragu-ragu sekarang. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku bisa menambahkan tebasan lagi. Namun, ini sudah cukup. Mata Long Chen berkobar dengan niat bertarung. Dia seperti dewa perang yang ingin membelah dunia. Long Chen seperti dewa perang penghancur surga yang ingin menghancurkan dunia ini. Berdengung, berdengung. Pedang panjang bersiul, dan rune yang tak terhitung jumlahnya pada bilahnya secara bertahap berubah menjadi transparan. Kemudian, di dalam rune transparan, orang bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam lautan bintang itu, ada tujuh bintang yang sangat terang. Aura pedang itu masih naik dengan gila-gilaan. Retakan, retakan. Retakan mulai muncul di pedang. Pada saat itu, Long Chen menghela nafas ke dalam. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Senjata dewa tingkat abadi yang ditempa Gu Oran untukku masih belum mampu menanggung kekuatan penuh dari bintang-bintang. Kapan saya bisa mendapatkan senjata ilahi sejati yang memungkinkan saya melepaskan kekuatan penuh saya? Pedang ini telah ditempa secara khusus untuk Long Chen oleh Gu Oran. Tidak perlu tajam, juga tidak perlu memiliki atribut. Itu hanya perlu mampu menanggung lebih banyak kekuatan. Sayangnya, energi bintang Long Chen terlalu kuat. Senjata ilahi ini dengan cepat mencapai batasnya. Long Chen tidak dapat meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Selas Naga Dunia Bawah Nasib Surgawi Tepat pada saat ini, Naga Dunia Bawah meraum marah. Suaranya serak, dan kidarahnya yang awalnya berlimpah sekarang sangat lemah. Sepertinya energinya telah tersedot dalam sekejap. Berdengung Tepat pada saat ini, Naga Dunia Bawah Hitam membuka mulutnya, dan pedang hitam pekat tanpa ampun menusuk ke arah Long Chen. Split the Heaven sempat untuk menentukan kemenangan dalam satu pukulan. Long Chen menebas pedangnya. Pada saat itu, bintang-bintang di langit bergetar saat satu pedang dan satu pedang bertabrakan di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Naga Dunia Bawah